Pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 dilakukan serentak pada 9 Desember 2020, tidak terkecuali bagi para warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan kelas 2B Tanjung. Pemungutan suara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar pencegahan virus corona. Pemungutan suara dilakukan TPS 20 Rutan yang diawasi Panitia Pemungutan suara dengan jumlah 191 daftar pemilih. Terdiri dari 137 WBP yang masuk dalam daftar pemilih tetap, 36 orang daftar pemilih pindahan, dan 18 petugas Rutan Lapas kelas 2B Tanjung. Dari 191 pemilih yang terdaftar, Rutan kelas 2B Tanjung kekurangan 35 surat suara. Kepala Rutan kelas 2B Tanjung Romy Waskita Pambudi menjelaskan, Ketua KPPS di TPS 20 telah berkoordinasi dengan KPPS lain yang berada di kecomotan Tanjung untuk mendapatkan surat suara tambahan dari TPS lain yang berlebih. Surat suara yang telah dilakukan penghitungan awal oleh petugas KPPS itu terdapat 156 jumlah surat suara, sementara dalam DPP kita ada 191 yang terdaftar. Dengan itu berarti ada kekurangan sejumlah 35 surat suara yang masih kita perlukan. Mengatasi kekurangan surat suara sejumlah 35 tadi, Ketua KPPS di TPS 20 Rutan Tanjung telah berkoordinasi dengan KPPS yang lain juga dengan TPS selat koordinator di tingkat kecamatan untuk mendapatkan surat suara tambahan dari TPS-TPS lain yang berkelebihan. Romy mengatakan meski menjadi warga binaan Rutan, namun WBP tetap memiliki hak untuk memilih selama terdaftar sebagai warga Kalimantan Selatan yang cukup umur. Maimun, Antung Nurahmi, TV Tabalong melaporkan.